Intro 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 Oke, balik lagi sama gue Aldi Reiss di channel Vila Pertengkap dan terupdate, apalagi kalo bukan di HSRWheel Kali ini gue sama Obri lagi ada di sirkuit Aprix Waduh, ini sirkuit yang kemarin dipake untuk kejuaraan internasional mobil listrik Hehehe Nah, seperti biasa Kali ini gue juga gak sendiri Jadi gue ditemenin oleh suhunya langsung Yes Ada Om Fitra Halo Om Fitra dengan Z R Yarisnya Tentunya kalian juga pasti udah liat Dan dengan pelek yang luar biasa dari HSR Yoi Peleknya juga pasti kalian udah liat di channelnya Om Fitra Om, gue pengen nyobain Om Cuman kan bukan renak sirkuit Boleh Tetep, pertama Lo basic nature udah ada, jadi gue gak perlu ajarin lagi basic nature Lo jago, salem jago Tinggal gue kasih tau breaking point sama racing line nya disini Breaking point, oh dua berarti yang penting ya? Iya, breaking point sama racing line Breaking point sama racing line Karena ini sirkuit fun, ini sirkuit keren Tapi, berbeda dengan sirkuit permanen Ini kalo lo out, lo langsung tembok Gak ada gravel Temboknya bener-bener tembok Temboknya Kayaknya lumayan keras Ini temboknya kayak gini semua berarti? Kayak gitu semua Ini tembok beneran ya Mas? Coba aja Coba aja tendang Kira-kira temboknya yang hancur apa kakinya yang patah? Kaki Om! Sayang-sayang Aset nih Oh iya bener-bener Ya kita ini dulu Kita jalan tukeran dulu Iya Kita pelajarin racing line dulu Amo breaking point Racing line sama breaking point Oke Siap Ups, jid balap nih kalo udah jalan mas Mustafa Pakai prio ya? Iya Jadi ini adalah prio pertama Yang bakal masuk sirkuit Yoiyy Nah di dindingan lo Gaspol tuh lo ambil kiri Karena ini kan Stek lurus ya Lo siap-siap di depan kan ngambil kan 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 nah ini di depan kita sekarang arahnya ke kanan ada 200, lo kira-kira nge-rem kalau misalnya pertama sebenarnya bisa nge-rem di 100 oke apalagi kalau speednya gak terlalu tinggi gitu ya tapi ada baiknya lo sebelum 100 lo coba dulu berarti segini lah 150 nih iya, lo coba dulu kira-kira sih kita mesti nge-remnya di 100 kalau mobil beneran atau bahkan bisa di belakangnya 100 tapi di 100 aja deh tapi berhubung ini pelan kan jadi ini lo namanya late, jangan terlalu cepat oke dan disini baru lo belok beloknya itu bener-bener ngambil di dalam ya karena dia itu lebih patah dari 90 derajat jadi lo gak boleh terlalu cepat kantunya nah habis itu lo buang kiri nih mobilnya buang keluar nah ini dua kali belok kanan di nah lo kenain apa yang pertama boleh iya boleh enggak yang ini tapi lo disini udah mulai nge-rem buat yang kedua ini patah nih yang ini oh harus nge-rem R34 nya sentul nih kira-kira nah disini udah nah disini pas belok kirinya lo angkat gas dikit nah ini belok kiri lo tuh pepet dalam oh dan ini bisa pop maksudnya bisa landai gitu ya iya bisa landai nah terus kesitu nah ini kita kucinya sekarang di 100 juga tapi tanda 100 nya hilang oke apa yang ngambil bukan hilang maksudnya gak dipasang jadi lo kira-kira abis 100.0 terus ada tumpukan ini nih ini ini tumpukan ini oke nah pohon palem pohon palem ini 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 oh ini 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 berarti disini keren kalau di pohon palem udah telat oke nah disini lo juga late ya jangan terlalu cepat late ini langsung tusuk dalam berarti om nah lo lekip dalam ya jangan sampai keluar karena abis itu lo harus belok kanan patah nih oh berarti masuk abis itu tahan di luar nah disini ambil dalam nah ini lo agak sampai keluar gak apa-apa nah abis ini lo bisa gaspol nah gaspol lo harus ngambil di kanan abis itu lo di dalam terus nah ini penting banget yang ini tuh ngambil di dalam terus karena lo abis itu belok kanan dan ini kanannya gak bisa gaspol lo tutup harus angkat dikit nah ini blind nih kanannya ini juga ngambilnya jangan terlalu cepat lo mendingan agak late aja ngambilnya tuh pasti ada mobil nabrak tuh disitu ini ya iya nah kalau ini bisa gaspol asal lo di jalur ya lo jangan keluar jalur keluar jalur ini licin ya banyak debu oooh berarti tadi masuknya bagusnya dari kanan atau dari kiri langsung? dari kiri dari kiri tetap sampai dari luar berarti ya dari luar langsung nah disini lo ngerem antara 50 dan 100 nih ada gelap-gelap nih kira-kira disinilah oke nah disini lagi 70-75 lah ya oke nah ini hairpin nah ini kalau gini masuknya gimana sih lo langsung tusuk dalam dari luar ha? tusuk dalam oh tusuknya langsung disini udah segini aja setirnya segini aja setirnya nah sampai keluar lagi nah paksa keluar gitu wah mepet banget ya hehehe terus lo mepet kanan disini harus ngambil kanan disini nah disini ini tricky lo akan belok sambil ngerem keremnya kira-kira di sebelum 50 disini nah disini maksudnya buktinya terlalu patah ya iya lo misalnya lebih late jadi lo gak keluar disini nah udah habis itu lo udah disini tinggal gas pol terus aja terus langsung lo ambil kiri ini tinggungan terakhir juga mirip-mirip hairpin gak sampai hairpin tapi datuk gigi 2 ini oh berarti maksimal kalau gue liat bisa pakai gigi 3 doang ya om disini enggak bisa 4 bisa 4 bisa 5 mungkin nah udah balik lagi jadi gitu nah nanti kalau lo mau coba hotlab nanti mending lo ngikutin gue dulu di depan oke kalau sekarang kita cuma nyobain doang kita ajarin nanti Mas Fitra juga mau nyobain hotlab dan kita juga nanti ikutan di belakang ngintil oke thank you Mas Fitra atas ilmunya kita lanjut lagi abis ini guys let's go nah jadi seperti yang tadi kita lihat di depan tadi kita juga udah nyobain track sama disini dong om sama Mas Fitra nah sebelumnya gue pengen kasih tau dulu profile Mas Fitra Mas Fitra ini adalah seorang pembalap nasional harusnya berapa tahun mas berapa tahun enggak kan aku mau kasih tau dulu dong takutnya ada yang gak tau ah balap ya 20 23 tahun 23 tahun seumuran saya sekarang berarti masak masak keliatannya udah 50an hahaha 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 enggak lah mas belum uban lah itu uban bukan mas ini apa itu bukan diwarnain mas 23 tahun balapan di sentul berarti ya di nasional lah gitu kan kali ini gue mau kasih challenge buat mas Fitra kita saya mau ajak kan waktu itu kan kita pernah balapan slalom aku menang balapan touring mas Fitra menang ya kan sekarang aku mau ngajakin lagi time attack disini oke berani ya oke kita beda-beda mobil dong gini aku pake obri ya kan brio 1200 mat Fitra aku kasih kesempatan dengan mobil yang sesingnya gede yaitu FORT RANGER AHHHHH FORT RANGER gini gue gak keberatan tapi tapi gini ee fort ranger itu bannya udah ban pacul iya betul gue gak salah salah tapi pasti dari pihak sirkuit akan keberatan karena ban seperti itu bisa merusak asfal kalo geser iya wah alesannya bagus sekali rupanya itu bannya profile kasar ya mba dita ya ini kan emang untuk asfal ya disini ya bukan untuk ban off road kan ya disini ya jadi gue sih mau-mau aja gue mau-mau aja cuman lo liat tuh itu bannya tuh kasar-kasar gitu tapi kan gak diseret-seret mas loh tapi kan namanya nyetir ee di time attack itu kan ee ini ee full kan nah kan jadi pasti ada lah pergeseran ban dikit nah kontur ban kayak gitu itu bisa tidak bersahabat ke asfal mendingan ban asfal di lumpur lumpurnya gak bakal rusak daripada ban off road iya tapi gak jalan iya tapi gak jalan gitu ah dan itu tonasenya melebihi mobil biasa gitu kan jadi ini sirkuit kebanggaan kita ini sirkuit baru Jakarta sirkuit internasional ya kita wajib menjaga bersama-sama dengan menggunakan sesuai dengan peruntukannya oke saya kali ini kalah debat tapi gak apa-apa saya masih punya pilihan velg mobil lain iya saya punya mobil lain ee maafitra boleh coba bawa yang itu apaan Civic GT1 bukan mobil gue gak apa-apa gak apa-apa saya minta izin dulu yang punya mobil ya Pak Endra boleh gak mobilnya dipakai sama Mas Fitra buat balapan sama saya gini 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 bukan masalah boleh bukan masalah boleh apa enggak kalau bukan mobil sendiri kita gak tau kondisi remnya seperti apa kita gak tau kondisi kaki-kakinya seperti apa kalau ada apa-apa kalau mobil sendiri kita tinggal perbaikin kalau mobil orang kan aduh setahu saya Mas Fitra ini kan pembalap ya gak kalau mau pakai mobil sendiri atau enggak pakai mobil sendiri prelude warna putih saya tantang pakai brio wah jayoh bang standard kalau prelude gak kalau prelude gak berandinya apa itu mobil kaki-kakinya belum di apa-apa yang sama sekarang itu masih dari Om Mobi tuh sobeknya bunyi lagi sobeknya bunyi kan tuh Dianra mas tapi kan lawarnya cuma ah dipakai brio pula 1200cc pakai ini atau enggak ini gue kasih tau aja 1,2,7,0,4 nah lu coba kalahin aja mas gini ya ini kalau kita balapan nih balapan itu kan ada 3 faktor ya yang pertama pembalapnya ya kan yang kedua mobilnya yang ketiga lak ya kan bener gak? ada dong lak pasti ada kan pembalap Mas Fitra 20 sekian tahun saya bak ya saya mah gak ada seberapanya ya kan mobil 1200cc ini 1500 ya 1600 1600 turbo turbo ya kan dengan setelan AWD AWD ya kan turbo nya cus cus terus yang ketiga lak mas lebih beruntung daripada saya lah ini ada mobil sebenernya yang gue bisa minjam karena kebetulan gue cukup dekat sama yang punya apa itu? dan gue yakin kondisinya masih bagus apa itu? tuh BMW 320i gak gak BMW 320i tapi masalahnya gak boleh sama yang punya mas gak 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 aaah saya tau saya tau ada yang sejajar apa? race warna hitam race itu dia basicnya adalah suv ya suv suv itu gak untuk di track apalagi double cabin kayak gini tuh mas kan ini kan cek itu cuman fun-fun doang gue gue gak takut kan gue suka di sirkuit oke tapi pake mobil yang proper mobil yang Mbak Diandra juga proper standar iya standar dan gue tau itu terawat standar kan standar tapi standar sama mobilnya mas Revy juga tapi dia suv kalau BMW itu sedan ya Allah udah sih kan di hari-hari ya di hari-hari sudah ada waktunya tinggal dia kalahin aja susah susah itu sama aja gue bunuh diri sama aja gue dateng mas saya mau ngalah dong udah gini 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 gue motivasi lu coba gue pinjemin timing gear gue lu coba berapapun waktu lu lu akan jadi brio terkencang di sirkuit Jakarta International Iprik sirkuit oke kita lihat waktu ini ya oke setuju gua let's go bener gak kepikiran gue kok gue bisa jadi brio paling kencang oke kita pasang enggak enggak ada yang aneh ya kok gue jadi brio paling kencang lu kenapa pokoknya berapapun waktu lu lu akan jadi brio paling kencang kenapa karena gak ada brio lain sekali lu jadi brio paling lambat juga iya juga berarti ini satu-satunya brio yang masuk sini dong lu coba satu lap udah lu coba satu lap wah gua gak ngerti ini mas bitra yang terlalu pintar apa gua yang terlalu bordo coba coba solusi yang win-win coba coba ini lagi kunci mobil tadi ilang lah ini makasih sul oke boy gue pengen jadi brio paling kencang di sirkuit Jakarta International Iprik sirkuit 127,0 sebelumnya kita matikan dulu aja fast running ya selamat menikmati 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 Happy, gak usah musuhan, gak usah rival-rivalan, gak usah adu-aduan Lo sekarang udah bisa mencatat waktu terkencang Lo adalah brio terkencang di Jakarta International Iprick Circuit Tapi kan gak ada lawannya Biar nanti orang yang pake brio coba memecahkan waktunya Dan ini kan circuit, 3 bulan, 4 bulan ke depan belum boleh digunakan untuk umum Minimal, minimal Rekornya bertahan 3 bulan ke depan Rekor gue minima punya 3 bulan Gak apa-apa deh, tapi kan gue menang nih mas Jadi brio boling inteng nih, di Jakarta International Iprick Circuit Lo minta hadiahnya dari yang kalah, yang kalah ya brio-brio lain yang belum nyoba circuit ini Berarti gue challenge kamu Lah kalo dia mau mobil kan menang mobil gue Iya ya? Iya Oke, jadi pemenang challenge sekarang ini siapa? Gini, yang penting kalo di circuit tuh happy, menikmati circuitnya Gak perlu yang, ah lebih cepet sih apa lu apa gue gitu Gak perlu Gak perlu ngoyo-ngoyo banget gitu Gak perlu Yang penting kita punya kepuasan pribadi, kita punya waktu terkencang Bener? Aku punya waktu terkencang? Siap Nih, oh brio sekarang menjadi brio Kalo lu happy gue juga happy seneng Iya om, happy om Alhamdulillah, ternyata Aldi bisa berhasil menaklukkan circuit ini di bawah 2 menit Berapa? Satu menit lima tiga Satu menit lima tiga Aha, brio paling kenceng disini Yes Tapi, kalah Iya kan dia realis kan speknya beda Gini om, ini gak deal jadi Gini gini, sorry guys Mobil turbo paling kenceng di circuit ini Mobil non turbo paling kenceng Bener, tau dulu Bener, mobil turbo paling kenceng dan mobil NA paling kenceng Bentar, bentar, bentar Toyota paling kenceng di circuit ini Honda terkenceng di circuit ini Jakarta Internasional, Afrik Circuit Bahkan mengalahkan waktunya Honda Civic Type R Karena Civic Type R belum pernah ada yang nyoba disini Oh iya Tapi minimal lu Honda terkencang Gak, gak, gak nih kontennya makin gak jelas Dan menurut gue, sorry om, ini gak bisa kita bilang challenge kita Karena Honda terkencang di circuit ini Dapat sertifikat gak ya? Gak ada, sayangnya gak ada Oh gak ada sertifikat Tapi gak apa-apa Ini kan ada bukti nyata ya Karena ini adalah bukti Yang penting kita udah sama-sama nyoba circuit ini Ternyata circuit ini setelah Formula E juga masih layak banget Semuanya masih ada Safety feature-nya Tembok-temboknya Terus jaring-jaringnya gitu ya Masih ada semua Dan yang pasti asfalnya masih mulus banget Dan circuitnya juga steril Tidak ada makhluk hidup yang di circuit Kecuali burung sama kucing tadi Tadi kucingnya Kayaknya masuk dari GoPro hampir Soalnya kucing mau dikasih tau ada track D juga Dia gak ngerti gitu Masuk-masuk aja dia Oh kita harus bikin pelang kucing dicoret Kalau mau track D boleh itu dicoba Tapi asik ya Tapi asik banget Sirkuitnya bagus Terimakasih banget buat yang Terimakasih banget buat Jakarta International E-Prix Circuit Bener Terimakasih udah mengizinkan juga Kayaknya kita Nanti kalau misalnya udah bisa dibuka untuk umum Kayaknya banyak kita create acara-acara yang menarik disini nantinya Ya kalau bukan kita Siapa lagi yang harus mendukung otomotif di Indonesia Ya politikus loh Kalau bukan kita siapa lagi Emang politikus gitu ya Kalau bukan kita masih banyak orang yang suka otomotif Yang lain bisa mendukung otomotif Gak cuma kita Tapi setidaknya dari kita dulu Ya udah Bener gak dari diri sendiri Maksudnya bukan hanya saya dan Miss Fitra doang Tapi dari kita diri sendiri Kita harus support segala macam otomotif Karena itu otomotif di Indonesia pasti akan menjadi besar Kita punya tiga loh sirkuit internasional Tiga sirkuit Ada Sentul Ada Mandalika Ada Jakarta International E-Prix Circuit Yang paling terakhir panjang namanya ya Panjang namanya Panjang namanya Bisa disingkat gak tuh? Jakarta International FJIX JIEC JIEC Nah itu mungkin bakal lebih keren lagi Ya udah tapi challenge kali ini gak Nambut pirang paling kencang disini Cowok beruban Hahaha Paling kencang disini Ya 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 Tapi tetap challenge kali ini gue gak deal om Ya udah Kita cari lagi aja yang lain Ya Yang ini gak deal Ya udah gak apa-apa Nanti Oke Makasih wanitra Oke segitu dulu Jangan lupa inget vela, inget ASR Waalaikumsalam Thank you thank you so much Thank you so much Thank you so much